Nama aku Mul, pakai Yaddi, aku senang jadi driver Okeja, bisa berdasar banyak, ada juga orang yang menyenangkan, ada juga yang... Ngapain ngelamun? Cepet mulai kerja Mami masih nongkrong di motor pape Terus? Mami pulangnya gimana? Seperti yang aku sudah bilang, orang itu ada macam-macam, termasuk mawar istriku tercinta Ya, karena istriku juga kan orang, masa bukan orang? Mbak Lasry, saya order headcap sama maskernya nih Mbak, kalau boleh kasih masukan, itu kasih maskernya sama headcap yang banyakan dong, biar gak bolak-balik terus kesini Gak bisa, udah begitu peraturannya, biasanya kalau abis boleh minta lagi Bang, maskernya sama headcap dong, buat Seno Yuh Kenapa sih mas Seno? Gak, gak apa-apa Eh mas, kalau misalkan sering jalan terus dapet macam-macam penumpang itu seru gak? Biasa aja sih, malah capek Tapi kan mas, dibanding di kantor gini-gini aja Ya, gak selalu juga sih ya, cuma, ya gitu kalau misalnya ketemu penumpang yang ribet, yang aneh-aneh Suka males, terus jadi kepikiran deh Emang mas Seno kalau mikir kayak gimana? Oke Jack, dengan Mbak Baby Iya, oke Oh iya, sebentar ya mas 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 Mas, kita jadi jalan gak sih? Mas Mas Gawat nih kalau udah mikir Ya itulah Mulai sekarang gue udah putusin Kalau kerja profesional Gak usah mikir macam-macam Mau penumpang kayak gimana kayak jungkir balik Yang penting kerjaan beres Daripada baperan Buah perasaan Nanti malah jadi kepikiran Capek Emang gak kalau baper salah ya mas? Maaf deh Ya gak apa-apa sih Kalau cuma sekali-kali doang sih beneran deh sumpah Ya kan Mul? Saya setuju Tuh Kamu ngomong setuju Emangnya kamu tahu tadi aku ngomong apa sama Mas Seno? Enggak Setuju itu sikap yang baik Menyenangkan orang Dulu waktu aku di Qatar Halo Udah sampai kantor lagi belum? Iya ini di kantor ngambil masker Oh yaudah kalau gitu kerja yang bener ya Jangan telepon-telepon terus Kan dia yang telepon aku Seneng ya kerja di Oke Jack Ya Alhamdulillah deh Bunda Daripada gak ada penghasilan Kok Bunda jadi nanyain ke aku? Abis kayaknya kamu lebih tahu kondisi suami kamu daripada dia sendiri Telepon terus Oh Bunda bisa aja Eh Bunda Udah lima menit nih Aku mau telepon mas Mul dulu ya Hehehe Ya jadi gitu Mul Pokoknya gue udah pernah dapetin segala macem penumpang Mulai dari ABG Genit Ibu-ibu yang narsis banget Sampai juga Bapak-bapak eksekutif muda yang KKN Keren-keren ngojek Awalnya minta ampun Ada juga mahasiswi yang pengen banget dipacarin sama gue Sampai-sampai bapaknya dateng ke kantor Minta suruh kawin sama anaknya Pusing gak sih lo kerja diribetin sama urusan kayak gitu Nah makanya mulai sekarang gue udah putusin nih Kalo kerja udah profesional aja Angkut, anter, bayar, beres Nah kalo perlu nih gue pake ini nih Nih mau Pake, tusuk Ah Hening Kerjaan fokus, duit lancar Iya gak? Gitu, pokoknya udah gak pernah lagi diribetin sama penumpang yang nyerocos terus Dengar gak lo? Dengar Dengar apa? Ada order Bunga celalu dicayang Lo aja yang ambil mul? Tentang aku Iya Makasih ya No Iya Kok ada ya Orang lempeng banget kayak jalanan pesawat Gitu 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 Terima kasih.